Dan kalau untuk Putri sendiri dengan ada pemain asing di dalam line up Mutiara, kira-kira, dan juga bermain di Bandung ya Pak, kira-kira target dari Mutiara sendiri apa Pak? Baik, terima kasih Pak Yudi. Sebelum ke Putri mungkin sedikit Putra ya, kenapa Mutiara Tuhan rumah nggak kirim? Nah kalau dulu selalu kirim, bahkan terakhir dan Ibu itu juga semi kalau nggak salah Putranya. Kita nggak kirim Mutiara karena saat ini pemain Mutiara di Putra minim yang dipelapas. Jadi kita klub yang selalu concern kepada pembinaan, kalau kita Putra ikut, saya kira terlalu banyak pelanjar pemain yang akhirnya kita putuskan di Putri saja dulu untuk kali ini. Kemudian di Putri, ya tentunya kami ada kenangan manis ya, 2017 juara dengan materi asli binan sendiri. Kali ini kami harus realistik, beberapa pemain kami, Heradesi, udah mulai pelanjar, sudah nikah, bahkan bang Ustaz berhamil. Kemudian Suci Rizky juga demikian, Suci Rizky udah nikah, hamil juga. Tiara juga sudah keluar dari Platnas. Jadi mau tidak mau kami harus ambil pemain asing. Kemudian ketua umum sebetulnya ingin ngincar juara apalagi main di Bandung. Tapi jujur, untuk dapat pemain asing yang top 10 itu susah. Sehingga dengan pemain yang ada seperti ini, ya layak tadi disekariukan oleh juri, juri oleh refri. Kita umur 3-4, maka ke semi-pinal itu saya kira sebuah yang, saya kira target realistik. Ya setelah diandekan masuk semi, siapa sih yang gak pengen wajib ke pinal dan jualan? Saya kira itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Umar.